Kita ke informasi lain pemirsa Nur Hayati, Kaur Keuangan Desa Citemu yang menyenang status tersangka korupsi kini bernafas lega Menko Polhuka Mahfud MD memberi sinyal status tersangkanya tidak akan dilanjutkan. Kabar baik dari Menko Polhuka Mahfud MD yang memberi sinyal bahwa status tersangka terhadap Nur Hayati, Kaur Keuangan Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tidak akan dilanjutkan merupakan angin segar bagi Nur Hayati dan keluarganya. Meski demikian, pihak keluarga masih menunggu kepastian tersebut karena informasi tersebut baru mereka peroleh dari media dan cuitan Mahfud MD dan berharap agar status tersangka terhadap Nur Hayati dicabut. Menurut pihak keluarga mengabarkan bahwa Nur Hayati yang masih isolasi mandiri juga senang akan adanya kabar tersebut. Tidak hanya keluarga, kabar gembira itu juga disambut baik oleh Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Citemu. Intinya keluarga tidak bisa, kita sudah senang gitu. Berharap secepatnya? Berharap secepatnya. Apa secepatnya? Dicabut itu? Pencabut itu. Dan terima kasih secara kertas gitu kan. Sebelumnya, kasus Nur Hayati ini mencuat setelah videonya viral di mana ia ditetapkan sebagai tersangka setelah melaporkan kasus korupsi di desanya. Berbagai upaya pun telah dilakukan keluarga dan kuasa hukumnya agar status tersangka segera dicabut. Membahas masalah ini kami sudah terhubung dengan Menko Pol Hukam, Prof. Mahfud MD. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Nisa. Baik. Prof. Mahfud, apa yang menyebabkan akhirnya Anda memutuskan bahwa status tersangka Nur Hayati ini sebaiknya dicabut? Oke, ya jadi apa yang menjadi dasar ya memang agak mengagetkan ya karena Presiden sendiri sudah mengatakan coba kalau ada korupsi itu masyarakat jangan takut melapor gini. Ini ada orang melapor kalau malah jadi tersangka. Nah, sesudah dipelajari kenapa dia jadi tersangka itu kemungkinan ya. Yang pertama tentu karena Jaksa Penuntut Umum memberi petunjuk kepada polisi agar Nur Hayati ini sebagai pelapor. Itu diperiksa juga sebagai saksi karena sebenarnya pelapornya itu adalah badan permusawaratan desa, yaitu Lukman Nur Hakim tadi. Tapi Nur Hayati memberitahu ke Lukman Nur Hakim dengan data-data. Nah, berarti dia ini sebenarnya ya memang layak jadi saksi tapi kok tiba-tiba jadi tersangka. Nah, di situ ada ketidakcermatan, ada kekeliruan dari pejede itu. Nah, oleh sebab itu lalu kita lihat pertama tidak ada mens rea ya. Mens rea itu tidak ada niat untuk korupsi itu karena justru dia yang melapor. Yang kedua memang tidak ada bukti dia menikmati korupsi itu yang berlangsung dari 2018 sampai 2020. Yang ketiga, dia tidak mau ketika diminta buat laporan pertanggung jawaban yang palsu, yang tidak benar gitu. Berarti dia tidak melakukan itu, tidak ada mens rea untuk itu. Nah, tetapi kita tidak bisa juga menyalahkan polri atau kejaksaan dengan semena-mena. Ya, kekeliruan sih. Ya, oleh sebab itu kita harus perbaiki. Artinya apa? Karena kalau ada korupsi kepala desa, kok bisa terjadi sampai lama? Ya, dicurigai. Ini jangan-jangan kerja sama atau korupsi bersama seperti pasal 55 KUHP. Atau karena nelahayati melanggar pasal 66 Permendagri nomor 20 tahun 2008. Di mana ngeluarkan uang itu tidak boleh langsung ke KADESnya. Harus langsung melalui prosedur-prosedur tertentu. Mungkin itu yang menyebabkan dia diturigai. Tapi sesudah diteliti ulang, tidak ada mens rea atau niat. Dia tidak menikmati sama sekali dan tidak membuat laporan fiktif seperti yang didorong-dorong. Oleh desa itu. Akhirnya apa? Akhirnya ya dia perlu tidak diteruskan lah perkaranya. Itu Anissa. Baik, Pro Mahfud dengan dihentikannya status tersangka terhadap Nur Hayati. Dan dari Baraskrim juga sempat menyebut bahwa anggotanya tidak sengaja menyematkan status tersangka terhadap Nur Hayati. Kemudian pandangan publik jadi berpikir ini kok kepolisian tidak profesional. Atau jangan-jangan dari kejaksaannya ada kongkali-kong. Atau dari kepolisiannya ada kongkali-kong. Gedi kesitu pikiran publik, Prof. Ya, tidak apa-apa. Ada pikiran publik itu bagus saja sebagai kontrol gitu. Tapi apakah itu benar atau tidak? Yang penting kebenaran pertama penetapan tersangka ini keliru. Tidak kermat dan sebagainya. Apakah di balik itu ada kongkali-kong atau tidak? Atau ketidaksengajaan atau apapun. Itu biarlah diselesaikan sendiri oleh Kejaksaan Agung dan Polri. Terhadap pegawai-pegawainya atau pejabat-pejabatnya yang mungkin melakukan kelalaian. Apakah itu sengaja atau kongkali-kong atau apa. Kita tidak masuk ke situ. Pokoknya orang ini harus ditetapkan dulu agar tidak dilanjutkan sebagai tersangka gitu. Baik, Prof. Tapi dari kepolisian sendiri memutuskan untuk tidak menindak ataupun menghukum anak buahnya yang menetapkan Nur Haiti sebagai tersangka, Prof. Ya, saya belum tahu ya soal itu. Saya baru baca di media ada berita yang mengatakan akan ditindak pejabat. Ada berita yang mengatakan tidak akan ditindak. Kita lihat saja lah nanti bagaimana Polri ke dalam. Karena itu sudah menyangkut pembinaan SDM ya. Tidak menyangkut pada substansi hukum yang saya masuki ini. Baik, Prof. Kalau menurut Anda apakah seharusnya anggota yang menetapkan Nur Haiti sebagai tersangka ini ditindak atau tidak, Prof? Saya kira sudah ada prosedur di dalam ya. Baik di kejaksaan maupun di kepolisian itu sudah ada aturan-aturan tertentu kalau orang bersikap profesional gitu ya. Tidak profesional dalam melaksanakan tugas itu sudah ada langkah-langkah. Kalau memang nanti terbukti ya kenapa tidak? Silahkan kan langkah-langkah itu bisa banyak sekali. Ada teguran, ada mutasi, ada macam-macam gitu itu nanti urusan Polri dan urusan Kejaksaan Agung. Tetapi yang jelas sekarang itu kan pilihannya ini pokoknya orang ini bebas. Apakah mau SP3, Surat Perintah Penghentian Penyidikan, ataukah mau SKP 2, Surat Keputusan Penghentian Penuntutan. Nah nampaknya pilihannya sudah mengerucut ke SKP 2. Nanti jaksa yang akan mengeluarkan. Berdasarkan eksaminasi memang katanya terjadi ketidakcermatan, ada kekeliruan dan sebagainya. Sehingga nanti sampai saat ini kita berpikir bahwa itu produk hukum yang paling tepat itu dikeluarkan adalah Surat Keterangan Keputusan Penghentian Penuntutan, SKP 2. Itu kan sudah banyak dilakukan ya dulu ada Pak Harto, SKP 2, Hamzah, Jantara Hamzah, SKP 2, dan lain-lain. Ini juga SKP 2. Karena perkaraannya belum berjalan. Kalau perkara sudah masuk ke pengadilan kan bisa dengan abolisi. Kalau memang tidak layak diteruskan. Nah kalau sudah diadili biasanya seperti selama ini, seperti sekolah majidih di Aceh itu kita beri revisi. Pokoknya beginilah, kita itu ingin agar tidak terlalu banyak orang yang hanya melakukan kesalahan yang tidak terlalu merusak kehidupan kita. Nah itu lalu dihukum. Lalu sebab itu Presiden itu mengharuskan adanya restoratif justis, kemudian memberi remisi, kemudian minta SP 3. Itu pun harus benar hati-hati. Jangan sampai semua orang minta SP 3, semua orang SKP 3 itu tidak gitu. Hampir tidak ada yang apa namanya. Kalau dihitung dari ribuan kasus itu ini tidak sampai 3, 4 gitu yang begitu itu. Jadi kita harus memaklumi juga kerja-kerja yang ribuan dilakukan oleh polisi. Dengan sakternya itu kan banyak sekali. Karena kalau sehari di seluruh Indonesia polisi itu mengurusi seribu kasus, sementara dalam 3 bulan terjadi hanya satu. Itu kan artinya secara umum sudah oke. Meskipun tentu tidak harus dipuji-puji, tapi sudah oke. Sudah cukup lah, cukup dihargai. Pun kejaksaan juga. Setiap hari di seluruh Indonesia itu berapa kasus dia atas. Yang kriminal biasa, yang kriminal khusus atau tidak pidana khusus. Itu ribuan di seluruh Indonesia. Berdasarkan ribu. Tetapi kasus-kasus ini kan sangat jarang. Baik, Prof. Jadi memang pencabutan tersangka terhadap Ibu Nur Hayati ini memang murni ketidaksengajaan dari polisi. Bukan karena sangat kencangnya dan tingginya tuntutan publik yang sangat memperhatikan kasus ini? Oh begini, bahwa tuntutan publik itu rame itu lalu menarik perhatian. Sehingga seperti saya katakan tadi, kasus itu di seluruh Indonesia kan ada ribuan. Seperti saya atau Presiden kan tidak mungkin tahu semua. Nah begitu muncul viral di publik, kita jadi tahu. Lalu kita telur suri masalahnya, kan begitu. Jadi telur suri, oh begitu kesimpulannya. Itu aja gitu. Sehingga ya yang sekarang nih Nur Hayati ini kan tidak ditahan. Sehingga dia mungkin nunggu hari kerja. Ini kan hari liburan nih. Mungkin besok atau lusa itu sudah keluar keputusan resminya gitu. Prof. Mahfud, di saat Nur Hayati sudah ditetapkan menjadi tersangka dan berkasnya pun sudah balik ke jaksaan. Jika nanti disinangkan, bukankah tidak lebih elok jika Nur Hayati ini justru dijadikan justice kolaborator untuk membuka kasus korupsi di desanya? Itu nanti aja. Kalau justice kolaborator itu artinya dia orang yang didatakan bersalah lalu membuka kasusnya lalu diberi keringanan. Oh ini tidak salah. Kan rugi dia kalau jadi justice kolaborator. Jadi kan kesimpulan kita sementara yang keliru itu, yang tidak cermat itu, yang tidak cermat itu kan diaparat penegak hukum gitu. Ya kalau justice kolaborator dia dinyatakan bersalah dulu lalu minta buat pernyataan. Saya akan memberi kesakitian bahwa bukan hanya saya tapi lebih dari saya. Dia tidak ikut kok. Bahkan kalau dengan misalnya ke perah-peradilan juga secara hukum rugi Nur Hayati. Karena kalau ke perah-peradilan berarti dia tersangka lalu dia gugat ke pengadilan. Dan belum tentu menang juga. Nah kenapa kita sekarang stop dari awal? Lebih bagus kan dengan SKP 2 itu. Lebih bijaksana bagi Nur Hayati. Dia tidak pernah berstatus remah tersangka. Kalau sudah ke perah-peradilan itu kan tersangka dulu. Ini diselesaikan sudah tersangka, selesaikan sebelum ke perah-peradilan. Nah ini sampai sekarang perkaranya akan ditangani seperti itu dalam koordinasi-koordinasi saya dengan Kejaksaan Agung dan Polri. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Profesor Mahfud MD Menko Polhukam telah bergabung bersama kami di Anyusrum. Dan pemirsa diharapkan dengan dicabutnya satu sersangka Nur Hayati tidak ada lagi masyarakat yang takut jika ingin melaporkan kasus korupsi di wilayahnya. Terima kasih Prof. Mahfud.